Pemirsa warga RT3 Kelurahan Sungai Putri, Danau Sipin, dihebohkan dengan penemuan sesosok mayat bayi yang terbungkus plastik di bawah jembatan Sungai Putri pada Minggu 31 Oktober pagi. Mayat bayi perempuan itu pertama kali ditemukan anak-anak yang sedang mencari ikan di bawah jembatan tersebut. Warga RT3 Sungai Putri, Kecamatan Danau Sipin, dihebohkan dengan penemuan sesosok mayat bayi perempuan yang terbungkus plastik di aliran Sungai Putri pada Minggu pagi sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Mayat bayi itu pertama kali ditemukan oleh anak-anak yang sedang mencari ikan. Atas hal itu, bocah tersebut memberitahu tukang parkir di kawasan wisata Danau Sipin. Kejadian tersebut membuat perhatian warga yang mendekat. Ya kami muter lagi, katanya kami ini ngangkat kayu itu tak, tergeser ada saki ijau tuh, keluar darah kalau, harus ditari. Baru kami tarik itu, kami akan datang dari sini, darah keluar kalau, kasih. Kami buka lah saki ijau sama saki ijau sama saki ijau, tapi saki putih. Kami pikir kayak apa nih, daging apa nih? Daging-daging itu nak. Kami buka, kami kan lupa, kami pegang kepala ini lah. Kepala anak bayi itu. Iyo kami pikir, kami bilang kan anak bayi itu. Datang yang kami sikul lagi ini, dibukanya, saki putih itu. Baru dia jatuh ijo. Iyo anak bayi langsung lari kami. Bagi malang itu diperkirakan masih berumur tiga hari, karena tali pusar tersebut masih melekat di tubuhnya, dan tubuh bayi tersebut masih berwarna merah. Setelah mendapat laporan warga, polisi langsung datang melakukan olah TKP. Kapolsek Telanepura AKP Yumika mengatakan, saat ini kasus tersebut tengah diselidiki polisi. Usai melakukan olah TKP, polisi langsung mengevakuasi mayat bayi itu ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi untuk dilakukan otopsi. Saat ini polisi masih belum memastikan bayi tersebut apakah dari hubungan gelap atau bukan. Orang tua bayi malang itu saat ini tengah dihuru polisi. Berjenis kelamin, berjenis kelamin perempuan, dan pada tubuhnya masih ada hari-hari, dan masih terdapat darah diperkirakan baru dilahirkan. Berikan sementara apa bayi ini? Masih kita selidiki, karena ini sampai saat ini masih kita lakukan penelitian terhadap masis saksi yang berlaku. Di Basan Jaya, Cek TV melaporkan.